bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya babran kali ini saya akan coba membuat sebuah video Hai antena dua kali tiga perempat lambda yang tidak mempergunakan radial jadi biasanya yang kita kenal itu antena 5 per 8 lambda yang banyak di eksperimen Hai rekan rekan atau biasa dipergunakan buat lomba atau trek rekan itu biasanya mempergunakan 5 per 8 lambda Hai kali ini saya akan mencoba antena dua kali tiga perempat lambda Hai jantai lain dari yang lain di antena ini juga perpaduan antara Larsen dan Jepo ya Hai antena ini tidak butuh radial kita langsung aja praktekan untuk bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat antena dua kali tiga perempat lambda ini adalah Hai pertama pipa pipa munium Hai tim set panjang 40 cm Hai 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 dengan lebar Hai 2 cm2,5 cm terus pipa PVC pipa PVC panjang kurang lebih 7 cm atau bisa lebih juga pvc juga untuk sambungan untuk untuk kusup kondeknya 26 cm bracket bracket kumis antena Ringo seperti ini ini banyak dijual di online shop Hai konektor PL mail jenis mail ini hai 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 kawat tembaga ukuran 2 mm Hai panjang kurang lebih 80 cm aja buat ngelilit sebanyak 10 pipa aluminium ukuran satu senti satu senti setengah panjang 3 meter ya untuk bahan segitu saja kita langsung saja ke pembuatan oke lanjut kita lilit loading koilnya ini kawat diameter 2mm kita lilit pada koker ukuran 2 cm kita lilit sebanyak 10 putaran berlawanan arah jarum jam satu hai 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 setelah selesai kita tarik kawal hitam ini sepanjang 7 cm tarik sepanjang 7 cm seperti ini ini sudah saya garis tarik sepanjang segini oke seperti ini oke jadinya seperti ini kita masukin pipa lanjut kita bolongin sini kita bolongin ini ini sudah saya tandain oke kita bolongin seperti ini kita masukin kita bolongin setelah ini selesai kita pasang bracketnya pasang bracket sini seperti ini ya kita pincangkan oke kita pincangkan selesai selesai kita pasang konektor mail hai 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 oke 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 selesai sudah kita pasang loading gelitan yang sudah kita lilit tadi nah seperti ini kita masukkan ini 10 lilit di sini kita krim gitu kita masukkan ke lubang ini tentunya misi seperti ini ya kita kencangkan bautnya hai 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 lanjut kita pasang pipa aluminiumnya ini di kita ukur dulu pipa sepanjang 150 cm 150 cm kita telahin 150 cm kita potong hai 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 oke selesai ya lanjut kita masukin pipa turur dulu panjang dari ujung sini ujung sini itu 7 cm 7 cm dan kita ukur lebihnya ini 5 cm kita ukur di sini juga lima cm kita masukin oke oke setelah kita masukin seperti ini bisa bolongin nanti kita repeat ya oke ini sudah kita bolongin kita masukin repeat seperti ini udah selesai ketinggal nyolder bagian innernya dari sini ke sini ya Hai bentuk tabnya 6 atau 4 kita cari matchingnya dimana 123456 ini kembali disini Oke sekarang kita akan membuat tusuk kondenya atau ukur Hai panjang 27 cm lain hai 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 hey ini Hai seperti ini ini sudah kita akan lain dari sini ujung sini ke sini 27 dari sini ke sini lima senti dan dari ujung sini sampai ke sini 27 Ayo kita akan bentuk seperti tusuk konde bentuk selalu sudah kita bentuk seperti ini ya 27 dan lebar lima senti setelah itu kita pasangkan ppvc ini kita bolongin panjang lebar lima senti bolongin-bolongin batu trip konde kita masukin ini ya hai 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 lagi panjang 1 meter selesai 150 cm kita masukin lagi juga udah kita tandain pipa yang ini sama pipa yang ini jangan tersambung hai 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 berutama skinneri oke lanjut kita bolongin sini Oke pisu konde sudah terpasang seperti ini Hai internal selesai Hai Enggak kita coba Oke, sekarang kita solder kabel dari konektornya, kita pakai cepit buaya dulu untuk penyetingan. Setelah diketahui, titik matchingnya baru kita patentkan, biar bisa geser-geser seperti itu, kita tinggal coba dianalyser ya. Oke, antena sudah naik. Antenna sudah naik. Kone. Oke. 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 Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.